Pemirsa beberapa waktu terakhir beredar video di media sosial yang merekam aksi pelecehan seksual di salah satu moda transportasi umum. Ini artinya kasus kekerasan dan pelecehan seksual masih ditemukan di sekitar masyarakat tak terkecuali di fasilitas umum seperti transportasi. Kewaspadaan masyarakat khususnya kaum wanita perlu ditingkatkan ketika berada di tengah ruang publik. Mengingat perbuatan tidak menyenangkan hingga pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan di mana saja tidak terkecuali di transportasi umum. Seperti kasus pelecehan seksual terhadap penumpang kereta api jarak jauh yang terjadi beberapa waktu lalu. Terlihat dalam sebuah video viral di media sosial di mana korban pelecehan seksual ditolong oleh kondektur dengan memindahkan tempat duduk korban. Langkah tegas diambil oleh PT KAI dengan mem-blacklist pelaku pelecehan seksual tersebut sehingga pelaku tidak dapat menggunakan akses transportasi umum milik PT KAI. Berkaca dari kasus tersebut, Komnas Perempuan mengungkapkan perlu adanya upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual di moda transportasi. Salah satunya dengan melakukan kampanye anti kekerasan seksual seperti yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia beberapa waktu lalu. Yang dilakukan secara serentak oleh petugas KAI dan mendatangi langsung para penumpang kereta api maupun KRL. Guna mengajak masyarakat untuk mengantisipasi jika melihat tindakan pelecehan seksual serta berani melaporkan jika mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Tak hanya itu kampanye ini dilakukan guna membangun kesopanan dalam menggunakan transportasi publik agar seluruh masyarakat merasa aman dan nyaman. Mengapa persoalan ini terus terjadi padahal undang-undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual sudah ada dan disahkan oleh pemerintah? Untuk membahasnya kita telah terhubung langsung dengan Bapak Ferianto Sitohang selaku komisioner sekaligus Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan. Selamat siang Pak Ferianto. Apa kabar Pak? Selamat siang, kabar baik. Baik kita langsung saja membahas persoalan kita hari ini atau apa yang mau kita diskusikan yaitu tentang pelecehan seksual yang dilakukan di ruang publik ya apalagi di transportasi umum. Ini bukan hal yang pertama kali terjadi, ini sudah sering sekali terjadi. Namun yang menarik adalah biasanya terjadi di transportasi yang sedang padat penumpang atau keretanya sedang penuh, ini terjadi ketika kereta api sedang sepi ya. Kalau tidak salah di kereta api Jakarta-Solo, kemudian pelaku dan korban duduk bersebelahan. Mengapa hal ini bisa terjadi di ruang publik dan mereka nekat begitu ya melakukan bersebelahan? Ya, jadi sesungguhnya Komnas Perempuan sejak lama telah menyampaikan ya bahwa kita perlu mewaspadai kekerasan seksual yang terjadi di moda transportasi umum gitu. Termasuk misalnya di bis-bis dan di kereta api. Kemudian pertanyaannya, mengapa sekarang ini pelaku atau tersangkanya cenderung nekat? Karena selama ini mereka merasa bahwa tidak ada instrumen hukum yang bisa menjerat atau memberikan efek jerat gitu. Sehingga ketika mereka melakukannya, mereka merasa oh nanti juga kita akan lolos kok, kita akan bebas kok dari hukuman gitu. Karena biasanya kasus-kasus seperti ini kan sulit sekali dibuktikan gitu. Tidak ada misalnya saksi yang mau menyampaikan bahwa dia melihat kejadian itu. Minimnya misalnya rekaman atau CCTV yang bisa merekam tindakan tersebut gitu. Belum lagi memang keraguan-raguan masyarakat bahwa aparat penegak hukum bisa serius untuk menangani kasus ini gitu. Jadi memang sekali lagi sangat penting seluruh moda transportasi umum memiliki mekanisme ataupun SOP bagaimana mereka bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual termasuk juga melakukan penanganan di tengah-tengah maraknya kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik gitu. Termasuk yang terakhir ini cukup viral adalah di kereta api gitu. Jadi saya pikir kita sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Saatnya kemudian seluruh pihak termasuk aparat penegak hukum bisa menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual termasuk yang paling penting adalah pencegahannya itu sendiri. Oke jadi undang-undang memang sudah ada lalu realisasinya di lapangan yang diperlukan ya agar bisa mencegah terus terjadinya pelecehan seksual terutama di ruang-ruang terbuka pada wanita. Ya betul jadi karena ini masih hitungan bulan ya maka kita berharap seluruh pihak gencar melakukan sosialisasi termasuk juga media-media gitu termasuk sebenarnya mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kalau kita lihat misalnya selama ini yang umum terjadi di mode transportasi umum bentuknya itu sangat beragam. Mulai misalnya dia melakukan gesekan-gesekan bagian tubuhnya ke bagian tubuh korban kemudian juga melakukan tatapan yang tidak senonok terhadap bagian tubuh korbannya kemudian secara verbal misalnya dia juga melecahkan termasuk juga yang paling fatal yang sekarang terjadi itu adalah melakukan masturbasi di depan umum gitu. Bahkan tidak jarang perkosaan secara langsung juga terjadi. Jadi motifnya sangat beragam. Ironisnya bahwa publik sering sekali tidak melakukan respon untuk mengatasi atau mencegah kasus kekerasan seksual ini lebih luas terjadi gitu. Jadi publik kadang-kadang kerap mendiamkan saja gitu. Kalau misalnya ada publik yang melihat ya kadang-kadang dia hanya melaporkan kasus itu terjadi kepada pihak atau bagian pengamanan tapi dia sudah selesai gitu. Sehingga kemudian sulit sekali untuk membuktikannya. Karena itu sekali lagi memang sangat penting kita membangun edukasi terhadap publik. Kalau misalnya mereka menyaksikan ada kekerasan seksual terjadi di ruang publik atau di moda-moda transportasi misalnya penting mereka secara cepat untuk melakukan sesuatu supaya korban bisa terlindungi dan pelaku tidak melakukan kegiatannya lebih jauh lagi. Jadi mencegah dan kemudian mengatasi menolong korban menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. Apalagi dia di moda transportasi umum baik dalam situasi rame ataupun tidak rame gitu. Atau dia sepi pengguna gitu. Tapi yang paling penting adalah kita selalu menyatakan kepada pengelola atau pemilik moda transportasi umum bagaimana mereka bisa menggunakan elemen-elemen atau cara-cara bagaimana korban bisa mendapatkan perlindungan. Misalnya di kereta api saat ini kita melihat bahwa mereka secara aktif melakukan sosialisasi. Baik lewat misalnya tayangan videotron ataupun sosialisasi secara langsung kepada pengguna. Termasuk juga membuat nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi. Beberapa moda transportasi umum misalnya mereka juga membuat tombol yang bisa ditekan oleh korban ketika mereka mengalami keterancaman. Dan itu bisa dihubungkan langsung dengan security atau pengelola moda transportasi umum sehingga pertolongan bisa langsung cepat terjadi, cepat dilakukan gitu. Jadi saya pikir cara-cara ini perlu dikembangkan, disosialisasikan kepada publik karena sekali lagi masyarakat khususnya perempuan merupakan pengguna moda transportasi umum paling banyak. Mengapa demikian? Karena kita tahu moda transportasi umum ini kan jenderung relatif murah gitu. Di sisi lain pemerintah juga mengkampanikan seluruh masyarakat supaya menggunakan moda transportasi umum karena untuk mengatasi kemacetan apalagi di kota-kota besar. Namun hal serupa itu harus didukung dengan jaminan keamanan yang hari ini belum semua dirasakan oleh masyarakat khususnya perempuan dan belum semua moda transportasi umum memiliki mekanisme atau memberikan jaminan rasa aman itu. Jadi sekali lagi ini sangat penting sudah diinisiatifi oleh Kereta Api Indonesia dan seturut dengan baru saja disahkannya Undang-Undang KPKS tetapi kita melihat bahwa moda transportasi umum lainnya belum bergerak cepat dan ini perlu berkelanjutan karena kita perlu menekan jumlah kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahun di ruang publik dan yang di saat yang sama pola penanganannya juga penting lebih baik dan dilakukan oleh seluruh elemen bangsa termasuk aparat kepolisian atau aparat penegak hukum. Jadi harus bersama-sama ya karena ini permasalahannya juga cukup kompleks dari sisi pemerintah tidak hanya memberikan fasilitas transportasi umum namun juga ada sistem pengawasan dan keamanan di dalamnya dan dari sisi publik juga harus tetap bisa membantu ketika ada korban kekerasan atau pelecehan seksual di ruang publik seperti di transportasi harus bisa berani untuk berbicara dan dari sisi korban juga tidak kalah ya harus juga berani berbicara nah berbicara mengenai dari sisi korban ada yang menarik nih Pak Ferryanto karena fenomena pelecehan seksual ini seperti fenomena gunung es ya apa yang terlihat di permukaan itu lebih besar sebetulnya dengan apa yang terjadi di bawah permukaan artinya begini Pak banyak korban yang mengadu di lembaga hukum ataupun ke pemerintah namun jumlahnya tidak sebanyak dengan apa yang terjadi di lapangan atau pelecehan seksual di lapangan itu jumlahnya lebih banyak dari apa yang sudah diadukan ke pemerintah ataupun lembaga hukum mengapa hal ini terus terjadi Pak apakah karena korban merasa malu ketika nanti mengadu akan mendapatkan stigma dari masyarakat luas atau justru korban juga merasa takut ketika berbicara ketika mengadu nanti akan mendapatkan ancaman dari pelaku pelecehan seksual ya jadi beragam hambatan yang dialami oleh korban sehingga mereka berpikir ulang untuk melaporkan kasusnya seperti yang disampaikan tadi sering sekali kemudian korban yang dipersalahkan oleh publik gitu misalnya kalau dia menjadi korban kekerasan seksual dia akan dicek dulu pakaiannya seperti apa gitu kapan dia keluar ini kemudian membuat korban merasa bahwa oh kalau saya melaporkan kasus ya atau ini misalnya diekspos maka publik akan menghakimi dia kemudian yang kedua sering sekali ketika misalnya dia melaporkan kasusnya kasusnya tidak tertangani dengan baik malah justru dia akan dikriminalkan gitu tidak jarang misalnya korban dilapor balik oleh tersangkanya atau pelakunya sehingga kemudian dia juga merasa terancam gitu nah kemudian yang selanjutnya adalah ini yang saya pikir sangat fatal dan perlu menjadi perhatian kita korban ketika dia mengalami kekerasan seksual dia mengalami trauma yang cukup hebat gitu sehingga karena trauma itu karena ketakutan dia dia kemudian merasa bahwa dia ketika dia melaporkan kasusnya tidak akan membantu proses pemulihan dia gitu karena itu sekali lagi aspek pemulihan korban itu menjadi sangat penting untuk kita perhatikan ketika misalnya kereta api Indonesia membuat kebijakan memblacklist misalnya tersangka kekerasan seksual dengan membuat dia tidak boleh misalnya menaiki kereta api ini sebenarnya salah satu mekanisme yang sangat baik gitu karena ketika misalnya dia telah di blacklist korban yang pernah menjadi korban kekerasan seksual akan merasa dia tidak akan bertemu lagi dengan tersangka gitu ini akan membuat dia merasa percaya diri merasa aman untuk menggunakan kereta api ataupun mode transportasi umum gitu apalagi misalnya kalau kemudian ada sanksi lain foto atau namanya tersangka itu dipublikasikan sehingga orang akan tahu gitu bahwa kalau misalnya dia berhadapan dengan yang bersangkutan dia perlu waspada gitu cara-cara ini sangat penting untuk dilakukan supaya kemudian korban terpulihkan dia merasa bahwa aman menggunakan transportasi umum tentu penegakan hukum kita nanti apalagi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah disahkan kalau misalnya seluruh pihak telah berada dalam koridor yang benar sesuai dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual saya percaya korban-korban akan berani melakukan kasusnya akan berani speak up sehingga ini akan menjadi pembelajaran untuk masyarakat bahwa dia tidak boleh melakukan kekerasan seksual dan korban sudah terlindungi baik menarik sekali perbincangan kita Pak Ferryanto kita akan lanjutkan namun usai jeda Pak Ferryanto baik pemirsa kami akan kembali usai jeda tetap bersama kami di Halo Indonesia terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Bapak Ferryanto Pak Ferryanto menyambung dari pembahasan kita di segmen sebelumnya dari sisi korban kemudian publik yang melihat kekerasan seksual di transportasi umum harus bekerja sama ya harus berani berbicara dan speak up begitu namun pertanyaannya bagaimana agar bisa mendorong masyarakat luas para kaum wanita bisa berbicara karena mereka sendiri pastikan sifatnya atau karakternya berbeda-beda dari Komnas HAM apa saja yang sudah dilakukan edukasi-edukasi atau strategi JITU agar kaum wanita ini bisa speak up begitu ketika menerima pelecehan seksual terutama di transportasi publik ya jadi kita sejak awal telah melakukan berbagai kampanye jadi setiap tahun itu kita punya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan setiap tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember bersama dengan jaringan kita lebih dari 200 organisasi bersama-sama untuk mengkampanyekan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan kemudian selain itu untuk mode transportasi umum sebenarnya sejak 5 tahun yang lalu kita telah melakukan beragam kegiatan jadi langsung bertemu dengan masyarakat pengguna transportasi umum tersebut kita mengedukasi mereka bagaimana mereka mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual sering sekali bahwa masyarakat tidak paham bahwa apa yang terjadi merupakan bagian dari kekerasan seksual misalnya catcalling gitu karena ini sudah terlalu jamak terjadi sering sekali ini dianggap hal yang biasa gitu padahal itu merupakan kekerasan seksual jadi kita menjelaskan itu kemudian kita juga bekerjasama dengan beberapa mode transportasi umum membuat iklan-iklan kecil apakah bentuknya dalam bentuk videotron atau misalnya flyers dan kemudian mengkampanyekan kepada mereka untuk tidak takut untuk melapor bahkan kalau mereka misalnya menjadi korban mereka butuh pendampingan kita arahkan supaya mereka mengakses cari layanan ini ada di berbagai platform digital mereka bisa mengakses itu gitu karena memang sekali lagi seperti saya katakan tadi di segmen 1 bahwa ketika korban menjadi korban kekerasan seksual dia mengalami ketakutan yang luar biasa bahkan hal ini bisa membuat dia trauma kalaupun tersangkanya sendiri telah dipidana misalnya dikenakan sanksi pidana korban belum tentu pulih gitu karena itu sekali lagi keberpihakan kemudian kepedulian para pihak masyarakat sangat dibutuhkan oleh korban ini bisa membuat dia terbantu gitu dan ketika dia misalnya melaporkan kasusnya dia yakin bahwa publik tidak akan menstigma korban tidak melakukan kriminalisasi dan yang paling penting adalah aparat penegak hukum melakukan tugas-tugasnya untuk menanganin kasus itu gitu jadi sekali lagi kita sangat perlu memperhatikan aspek korban ini sehingga konsentrasi kita tidak melulu pada pelaku kalaupun itu sangat penting ya karena pelaku perlu diberikan efek jerat supaya kejadian yang sama tidak terulang di masa yang akan datang ini penting ya memberikan efek jerat untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di transportasi umum nah sebelum saya mengarah ke sana lebih dalam kami ingin mengetahui data sudah ada berapa banyak dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum terutama di tengah pandemi seperti saat ini Pak Ferryanto ya kalau berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan dalam periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 kita mencatat sekitar 53.057 kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia nah secara khusus untuk rana publik jadi kekerasan seksual yang terjadi di mode transportasi umum itu merupakan bagian dari rana publik di tahun 2021 Komnas Perempuan menerima kasusnya sebanyak 1.051 kasus sekali lagi seperti yang disampaikan tadi bahwa ini merupakan fenomena gunung es kasus yang muncul ke permukaan tidak sebanding dengan kasus yang sesungguhnya terjadi yang dia tidak dilaporkan khusus untuk mode transportasi umum kita memiliki mitra yang bernama Koalisi Ruang Publik Aman mereka pernah merilis survei nasional pelecehan seksual di ruang publik menurut hasil survei dari ruang publik aman ini bahwa 46,80 persen responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi dan sebanyak 35,8 persen itu pelecehan terjadi di bus kemudian di angkot ada 29,49 persen dan khusus untuk KRL terjadi korban mengalami pelecehan seksual itu sebanyak 17,79 persen ini tahun 2019 gitu dan kemudian saat ini kasus ini kemudian cenderung berulang gitu ya saya pikir kita masih pernah mengingat seorang perempuan yang merasa dia akan korban terpaksa harus melompat dari mobil dari angkutan umum itu cara korban cara perempuan untuk melindungi dirinya gitu kalaupun risikonya adalah kecelakaan dan segala macam nah di tempat lain misalnya hal serupa juga terjadi gitu banyak misalnya korban dia harus teriat dan segala macam gitu ya itu justru baik dalam hal perlindungan dan penanganannya tapi banyak kemudian korban saking takutannya dia kemudian tidak berdaya dia tidak bisa melakukan apa-apa gitu karena itu sekali lagi kita berharap bahwa seluruh pengelola moda transportasi umum memiliki mekanisme pengaduan memiliki mekanisme pencegahan dan termasuk juga penanganan kasusnya jadi kalau misalnya ada korban yang kemudian telah dilaporkan menjadi mengalami kekerasan seksual atau dia menggunakan mekanisme tertentu dengan cepat ada pihak pengamanan yang bisa menyasar tempat atau lokasi tersebut sehingga korban bisa ditolong pelakunya bisa dicegah melakukan tindakan yang lebih jauh dan ini akan membantu mewujudkan rasa aman terhadap penumpang dalam menggunakan transportasi umum yang saat ini ini adalah barang mahal dan sekali lagi kita semua perlu untuk bersama-sama mewujudkan itu sebagai bagian dari mendukung implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja disahkan pada bulan April yang lalu oke melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Pak Ferryanto yaitu kita memang perlu adanya undang-undang yang menjaga para kaum wanita dari tindak kekerasan seksual nah apakah sejauh ini undang-undang TPKS bisa menjadi payung hukum yang kuat yang tebal bagi para korban kekerasan seksual karena kalau kita lihat bulan April entah April atau Maret koreksi saya kalau salah ini disahkan kemudian beberapa minggu atau bulan setelahnya tindak kekerasan seksual terjadi di ruang publik entah itu pernah terjadi di pasar persualayan ataupun tempat perbelanjaan dan juga di transportasi publik ini apa sebetulnya yang salah atau yang kurang dari perlindungan hukum di negara kita Pak Ferryanto iya kasus-kasus ini harus menegaskan sekali lagi bahwa memang sesegera mungkin undang-undang tindak pidana kekerasan seksual harus digunakan jadi dia harus segera diimplementasikan kalaupun kemudian memang masih ada misalnya alasan bahwa oh ini belum tersosialisasikan dengan baik padahal kalau undang-undang sudah disahkan mestinya secara otomatis dia harus berlaku kemudian yang kedua masih banyak misalnya ada alasan bahwa aparat penegak hukum masih mempelajarin memang kalau kita melihat dari penjelasan pemerintah rancangan undang-undang ini masih undang-undang ini sedang diproses untuk membuat aturan turunannya supaya kemudian bagaimana dia bisa diimplementasikan melalui bentuknya perpres atau lain sebagainya tetapi sekali lagi kasus-kasus yang baru saja terjadi atau sudah disampaikan dan sedang marak diberitakan oleh media pada saat ini harusnya menjadi perhatian kita untuk sesegera mungkin membenahi diri membenahi institusinya supaya kemudian bisa melakukan respon cepat kami di Komnas Perempuan membuka terus-menerus unit pengaduan dan rujukan supaya kemudian kasus-kasus yang masuk segera ditangani karena itu kemudian aparat kepolisian juga harus bersiap bagaimana mereka bisa mengerahkan personil-personilnya untuk menerima pengaduan dan yang paling penting juga adalah pencegahan pencegahan tidak ditujukan pada instansi tertentu tapi semua orang harus terlibat termasuk media misalnya kemudian juga mode transportasi umum seperti KAI yang sudah melakukan sosialisasi dengan gencar dan banyak cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk mensosialisasikan ini baik kita harapkan pemerintah segera merealisasikan undang-undang yang sudah dibentuk undang-undang TPKS dan masyarakat yang melihat adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di transportasi umum ataupun korban juga harus speak up agar kita bisa bersama-sama menekan kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik seperti di transportasi terima kasih Pak Faryanto telah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia Dr. Allegra Walter bersama sejumlah organisasi peduli komunitas transgender berjuang untuk mengatasi diskriminasi kesehatan yang dihadapi oleh trans puan dan gender minoritas lainnya informasinya usai jeda di Halo Indonesia terima kasih